Taukah kamu, beberapa kosa kata yang sering kamu gunakan rupanya bukan bahasa Indonesia lho? Laundry misalnya, kata tersebut sangat familiar digunakan bahkan hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan kata itu untuk menggambarkan suatu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian atau penyetirikan pakaian. Ternyata bahasa Indonesia juga memiliki kosa kata yang bisa menggambarkan konsep tersebut, yakni penatu. Contoh lain, banyak masyarakat yang belum tahu kalau handphone adalah gawai, mouse adalah tetikus, babysitter adalah pramusiwi, VIP adalah naratama, error adalah galat, dan timeline adalah lini masa. Seberapa sering kamu dengar kosa kata tersebut? Atau ada yang baru dengar? Beberapa kosa kata tersebut memang berasal dari bahasa asing, namun telah diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui berbagai cara. Taukah kamu, ada syarat-syarat tertentu kosa kata asing dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia? Hal ini dijelaskan oleh pakar Lumistik Unhas, Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis MS. Untuk menambah kosa kata suatu bahasa, hanya ada dua alasan yang dianggap sehat. Yang pertama, kosa kata itu menambah parisi kesiliniman. Itu alasan yang kedua sebenarnya. Alasan pertamanya adalah mengisi kekosongan. Jadi, idenya ada, tetapi wadah katanya tidak ada. Jadi, dua alasan itu. Menambah parisi kesiliniman, misalnya, kita sudah ada kata berhasil. Pada akhirnya, kata sukses masih diserap lagi. Karena itu menambah parisi kesiliniman. Lalu, beberapa kosa kata, misalnya, yang diserap dari bahasa lain. Karena di dalam bahasa Indonesia kita, konsep itu ada, tetapi kosa katanya tidak tersedia. Mungkin contohnya apa? Mangkrak, ya. Mangkrak tiba-tiba menjadi tambahan kosa kata bahasa Indonesia. Itu khusus untuk bangunan-bangunan infrastruktur yang macet. Mungkin sebelumnya kita gunakan kata macet, tapi beban makna macet itu sudah terluas. Maka ketika Presiden Jokowi menggunakan kata mangkrak untuk mendeskripsikan pembangunan yang macet itu, maka itu diterima karena mengisi kekosongan. Jadi, ada namanya pinjam terjemah. Kalau kita gagal melakukan pinjam terjemah, masih bisa kita meminjam kosa kata lain dengan menyusahkan pengucapannya, penulisannya. Ya, seperti itu. Apa contohnya tadi? Gawai. Akhirnya kata Gawai diciptakan untuk menghindari, menyerap kosa kata aslinya. Seperti itu. Itu positif. Tetapi apabila kosa kata aslinya langsung diterima, meskipun sudah ada kosa kata bahasa Indonesia-nya, itu negatif. Tidak boleh alasan prestisi itu. Karena itu, kalau itu ditempu, itu pengondisian secara negatif. Artinya, kita mengondisikan bahasa Indonesia itu tidak memberikan kepercayaan kepada bahasa Indonesia-nya sendiri sebagai produk budaya nasional. Lebih menggantungkan diri kepada produk budaya bahasa lain. Beberapa kosa kata baru kemudian dibentuk untuk menghindari, menyerap kosa kata aslinya. Namun, masyarakat justru lebih gandrung menggunakan kosa kata aslinya. Seperti contoh di atas. Untuk menertibkan hal tersebut, Prof. Darwis menekankan pentingnya peran pemerintah. Ya, memang negara perlu hadir di sini. Jadi, untuk memberikan rambu-rambu. Saya kira hal utama yang perlu diusahakan adalah pengondisian bagi bahasa Indonesia untuk menghargai bahasa nasional dan bahasa negara mereka. Misalnya hotel-hotel. Mungkin dengan alasan internasional, semua mengganti bahasa Inggris. Dulu, waktu Pak Harto, ada ketegasan. Maranu Hotel, buru bang jadi Hotel Maranu. Jadi, tapi sekarang ini, rupa-rupanya mana manager-manager atau manager-manager hotel itu kurang percaya mengenalkan hotel-hotel mereka sebagai hotel internasional kalau tidak menggunakan nama-nama yang berstruktur bahasa Inggris. Itu masalah. Mestinya itu ditertibkan. Karena sudah keluar undang-undang bahasa yang mengatur kapan bahasa Inggris itu digunakan secara sendiri digunakan secara berdampingan dengan bahasa Indonesia. Jadi, jangan sampai bahasa Indonesia terkesan bahwa yang modern itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kolot. Hanya cocok digunakan pada tempat-tempat yang kumuh. Itu negatif bagi masa depan bahasa Indonesia sebagai apalagi sekarang sudah menjadi bahasa tersedal khusus lingkup UNESCO. Seperti itu. Taukah kamu? Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2019. Aturan ini menempatkan penggunaan bahasa asing pada kondisi tertentu saja. Jadi, sudah tahu kan kosa kata asing yang sering kamu gunakan sehari-hari dan proses serta alasan kosa kata tersebut diserap? Mulai sekarang, belajarlah membiasakan menggunakan bahasa Indonesia-nya ya. Yuf Asya Rahman, Unhas TV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.